Sementara itu lembaga pemerintah Fitch kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil pada 1 September 2023. Fitch melihat ada sejumlah tantangan yang perlu direspon, yakni perimahan pemerintah yang masih rendah serta beberapa indikator struktural, termasuk indikator tata kelola yang relatif lebih rendah. Lembaga pemerintah Fitch kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil pada 1 September 2023. Keputusan ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik, serta risiko utang pemerintah terhadap produk domestik bruto yang rendah. Di sisi lain, Fitch melihat masih ada sejumlah tantangan yang perlu direspon, yakni penerimaan pemerintah yang masih rendah, serta beberapa indikator struktural termasuk indikator tata kelola yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain pada peringkat yang sama. Di sisi eksternal, sejumlah indikator seperti transaksi berjalan menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelum pandemi. Meskipun akan kembali ke level normal dalam beberapa tahun terakhir, dengan asumsi bahwa penurunan harga komoditas akan berlanjut. Sementara itu dalam laporannya, Fitch memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5% di 2023 ditopang oleh konsumsi domestik di tengah pelumahan ekspor dan ekskalasi risiko dari tertahannya pemulihan ekonomi China. Sementara di 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,2% dan 5% di 2025. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun depan dipengaruhi oleh manfaat dari implementasi, reformasi, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, termasuk pembangunan IKN.